Ada pertanyaan dari Ibu Duna Edison. Yang pertama, untuk bubuk baiknya berapa hari atau perbuian ya Pak sebelum disiram atau bagaimana baiknya? Terima kasih. Bisa langsung dijawab untuk pertanyaan pertama, Ibu Duma Edison. Terima kasih kepada Ibu Duma Edison. Untuk pemupukan, kalau menurut teori sebaiknya sedikit demi sedikit tetapi sering. Jadi penyerapan unsur haranya itu akan semakin baik. Jadi pemupukan biasanya kami lakukan 3 hari sekali, tapi dosisnya kecil. Kalau dikemasan misalnya 2-4 mili, bisa dilakukan pemupukannya 1-2 mili per liter, disemprotkan ke bagian daun dan ke bagian batangnya. Tetapi kalau misalnya untuk menghemat pupuk, ada juga yang namanya pupuk slow release. Pupuk slow release ini merek dagangnya ada Osmocot, ada Dekastar, kandungannya ada NPK 15-15-15 atau 16-16-16. Bisa ditambahkan di permukaan medianya 8-10 butir. Itu untuk 4-6 bulan sekali. Jadi kalau yang slow release 4-6 bulan sekali, tetapi kalau untuk pupuk daun bisa 3 hari sekali disemprotkan ke daun dan batang. Demikian, Ibu Duma sudah terjawab. Sudah dicatat ya, Bu? Nah, Ibu Pak, Ibu Duma. Makasih. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Yusi Suhistianti. Ijin bertanya, Pak, saya punya pink katerina, subur. Saya coba perbanyak yang dipotong tumbuh subur, tapi bonggol akar tumbuh tunas, tapi selalu mati. Bagaimana caranya supaya nggak mati ya, Pak? Baik, terima kasih kepada Ibu Yusi. Kalau untuk penanganan bonggol, tadi sudah diterangkan di materi. Jadi setelah memotong bonggol, kalau pucuknya ditanam, media yang dekat batang bonggolnya tadi dibuang sebagian, kemudian diganti dengan sekambakar. Diganti dengan sekambakar, baru dikasih dengan perangsang tunas untuk menemukan tunas-tunas baru. Supaya tidak terjadi kematian, nah nanti sebaiknya dibiarkan dulu 3-4 daun kalau mau dipindahkan. Jadi sebelum dipindahkan, tunggu aja 3-4 daun. Kalau misalnya tumbuh anakannya dari bonggol bagian atas yang tidak terendam dengan media, itu dibiarkan dulu sampai daunnya mekar, misalnya mekar 1 daun, setelah itu ditambahkan dengan sekambakar tadi supaya keluar akar. Setelah keluar akar, baru dipotong dan dipindahkan. Demikian, Ibu Yusuf, sudah jelas? Ini Ibu Yusuf, Pak. Yang ketiga dari Ibu Putri, mau bertanya tentang spot merah atau red spot, Pak. Saya punya beberapa sukses, sudah tiga yang kena spot merah. Apakah ada cara lain untuk mengetahui agro kena spot merah selain mengotong batang? Apa yang perlu dilakukan untuk mencegah spot merah? Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah diterangkan di materi, ada beberapa yang menyebabkan spot merah. Biasanya salah satu di antaranya busuk akar, layu pusarium, atau layu bakteri. Untuk melihat ciri-cirinya tanpa memotong batang, biasanya daun yang paling bawah itu mengering. Itu bisa akibat dari bakteri atau busuk akar. Tapi untuk memastikan, tetap harus dipotong batang bawahnya. Dipotong, dilihat ada spotnya, enggak. Nanti dipotong-potong batangnya sampai hilang spotnya, baru yang bagian kucuknya diperbanyak dengan cara tadi yang pakai oasis atau plural foam. Cara penanganannya ditanam ke media pasir malang tadi. Nah, untuk mencegah supaya tidak terjadi spot merah, ini tadi sudah diterangkan kalau aglonema impor, penanganannya pas datang itu direndam dengan antrakopi gajang, kemudian penyiramannya jangan sampai mengenai daun. Jadi di media saja sampai umur satu bulan, baru berikutnya boleh kena daun. Nah, demikian. Untuk yang berikutnya dari Ibu Arting Wawan Setiawan, tujuan mencampur kurakron dengan sunlight untuk apa ya Pak? Mohon penjelasannya. Seandainya bukan sunlight tetap dengan air sabun, apakah sama? Baik, makasih. Kalau untuk merek dagang, bisa menggunakan sabun cuci piring yang lain, tetapi kami, yang sudah kami coba, yang paling bagus untuk penanganan ini adalah sabun sunlight. Jadi, maksud fungsi dari sabun sunlight ini untuk penjagaan hama, jadi kalau di hama kutub kebul itu ada yang namanya lapisan lilin. Lapisan lilin. Dengan adanya sabun sunlight ini, lapisan lilin itu terkena larutan sabun. Nanti kalau kena cahaya matahari, lapisan lilinnya akan pecah. Kemudian setelah lapisan lilinnya pecah, bahan aktif dari kurakron ini masuk ke kutub kebul tadi dan menyebabkan mati pada kutub kebul. Jadi tujuannya, Bu, pelarutan sabun itu untuk memecahkan lapisan lilin pada kutub kebul tadi. Setelah pecah, baru bahan aktif yang insektisidanya masuk. Demikian Ibu Arting. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Aini Rudi Hariswano. Di slide pengendalian HPT tadi tentang kondisi miring, karena kurang perputaran arah cahaya. Untuk menjaga miring, frekuensi diputarnya udihannya berapa ya, Pak? Apakah misalnya tiap minggu sekali atau seperti apa? Baik, terima kasih, Bu. Jadi untuk pemutaran tadi, dilihat tergantung jenis aglonemanya juga. Ada aglonema yang keluar daunnya bisa dua minggu sekali, ada yang tiga minggu sekali, ada yang empat minggu sekali. Biasanya diarahkan misalnya yang dua minggu sekali, berarti pemutarannya dua minggu sekali. Kalau daun pucuknya misalnya keluar ke arah kiri, nanti dua minggu kemudian diputer agar feimang membentuk lingkaran, jadi dua minggu sekali. Tetapi kalau yang keluar daunnya biasanya tiga minggu sekali, berarti tiga minggu sekali menyesuaikan saja. Tapi bisa juga diakali dengan cara diurut tangkai daunnya. Misalnya miring semua diurut saja, rutin nanti akan membentuk lingkaran juga. Iya, demikian Ibu Aini. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Gatot, Ibu Yuga Purwani. Saya punya pimi kreina miraping, bertunas banyak. Bagaimana memisahkannya langsung dipotong tunasnya, yang bisa mandiri, yang berdaun dua, apakah sudah bisa dipisah dari indoknya? Baik, terima kasih Ibu Yuga Purwani. Jadi tadi sudah saya terangkan di pertanyaan berikutnya ya, sebaiknya nunggu tiga daun, kemudian diberi media dulu supaya akarnya tumbuh, kalau belum biasa, baru dipotong. Tapi kalau misalnya Ibu mengejar terbanyakan, dua daun juga sudah bisa, yang penting ada batangnya, dioles dengan perangsa akar, ditanam seperti dalam praktikum tadi, bisa lebih cepat dapat banyaknya. Tapi kalau bisa, kalau ingin dapat banyak, disisakan mata tunasnya untuk tumbuh anakan berikutnya. Iya, begitu Ibu Yuga. Kemudian dari Ibu Fonima Lumbut, untuk penyemprotan berapa kali dalam seminggu, dan apakah tanaman aglonema boleh diletakkan di dalam rumah? Baik, untuk penyemprotan, kalau untuk penyemprotan pupuk, tadi tiga hari sekali, sebaiknya dosis kecil tapi... Sering. Sering. Kemudian kalau untuk pencegahan, hama penyakit, kalau misalnya di musim kemarau, sesuai dosis kemasan, misalnya hari Senin, disemprot dengan insektisida, tadi misalnya decis atau kurakron, bisa 1-2 mili per liter air disemprotkan. Kemudian hari Kamisnya, misalnya dengan bakterisida, misalnya agret atau antigermen, bisa juga. Dan berikutnya, bisa dengan pengisida, jadi selang-seling gantian, supaya hama penyakitnya tidak menyerang. Jadi nanti Senin bakterisida, Kamis misalnya pengisida, Senin berikutnya insektisida, bisa seperti itu Bu, gantian bisa seminggu sekali, atau tiga hari sekali, atau empat hari sekali. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, dari Ibu Dewi Gede Upeksa, Pak Rony, kebetulan saya banyak merawat tanaman aroid, mana yang lebih sulit perawatannya aroid, atau agonema ya Pak? Baik Ibu, terima kasih Ibu Dewi. Jadi agonema ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari aroid. Jadi aroid itu ada misalnya pilodendron, alokasria, keladi, montera, dan lain-lain itu jenisnya banyak. Agronema ini salah satu dari bentuk, salah satu anggota dari aroid. Mungkin yang Ibu Maksudu ini, pilodendron atau montera yang lagi booming sekarang ini ya. Nah, jadi kalau montera itu lebih tahan penyakit, dibandingkan dengan agonema, jadi dia lebih tahan, perawatannya juga lebih mudah. Kalau misalnya untuk perbanyakannya, seperti yang tadi Jana Bolong atau montera Adanson ini, bisa dibuat dulu, yang ramat atau buruh, untuk mengeluarkan akar angin. Kalau untuk perbanyakannya, tadi kan sudah dicontokkan ya, diramatin dulu, bikin buruh, nanti monteranya meramat, bisa dipotong satu ruah-satu ruah setelah keluar akar angin tersebut. Lebih tahan aroid, kalau maksudnya montera atau pilodendron yang dibandingkan ablonema. Sudah menjawab ya Ibu Dewi. Kemudian kita ke pertanyaan dari Ibu Mujiasih. Pak Rony, saya punya beberapa bunga anggrek. Setelah berbunga dan lain, bagaimana cara merawatnya untuk cepat berbunga kembali? Baik, terima kasih Ibu Mujiasih. Jadi untuk perawatan bunga anggrek, saya kurang tahu juga yang dimaksud bunga anggreknya ini yang jenis mana, misalnya dendrobium, anggrek bulan, katliat, atau yang lain-lain. Misalnya kalau untuk dendrobium, setelah berbunga, tangkai bunganya dipotong, dipotong, itu disebutnya pasca bunga. Setelah itu, disemprot dulu dengan perangsang tunas, tiga hari sekali tadi, sampai daunnya ringun. Setelah ringun, pupuknya diganti dengan perangsang bunga, supaya nanti keluar bunga kembali. Bisa seperti itu. Kalau untuk anggrek bulan, bisa diakalin lagi. Jadi setelah keluar bunga, kan ada tangkai bunganya. Kalau mau keluar bunga kembali dari tangkai bunga tersebut, ujung bunganya bisa dipotong sedikit, 1 sampai, misalnya 3 sampai 5 cm dipotong. kan ada yang bekas tangkai bunganya ya. Ada bekas keluar bunga. Itu bisa dioles sedikit. Ada nanti semacam titik tumbuh pada aglonema. Bisa dirangsang dengan penumbuh bunga yang cepat. Misalnya merek dagangnya ada kai kibut, atau kai kipik, dan lain-lain. Bentuknya itu salep. Nanti dioleskan, itu dioleskan. Dari tangkai bunga tersebut, akan keluar bunga kembali. Tapi syaratnya, harus tanamannya sehat. Kalau tanamannya tidak sehat, karena dipaksa berbunga terus, tanpa berhenti, nanti akan mati. Jadi syarat utamanya, tanamannya sehat. Tapi kalau ibu-ibu mau membuat sendiri, tadi yang merek dagang kai kipik, atau kai kibut, atau kibut, kai kibut, dan lain-lain. Bisa membuat, nanti mungkin ke ibu Shopee, banyak BAP di labnya ibu Shopee. Jadi, bikin dari BAP, digabung dengan paselin. Dioleskan ke tangkai bunga itu. Kalau saya, lebih ekri, biasanya saya maaf, suka beli yang paselin sudah jadi, yang merek dagang kijel. Jadi saya aduk dengan BAP, kan sudah jadi, tidak lengket, saya oleskan itu. Kalau dari paselin agak lengket, jadi saya beli yang ada di apotek, yang kandungannya paselin. Baik. Sudah jelas ya ibu Mujiasi, nanti bisa menghubung ibu Shopee juga. Ya, bisa. Kemudian, dari, siapa ya ini? Saya bacakan aja, ini dari Galaxy S9. Siang Pak Rony, bila berkenan, saya hanya mau belajar tentang yang benar itu, dalam memberi pupuk, pada tanaman yang berduah, dan berduah, baiknya berapa kali perbulannya. Kemudian kalau tanaman hias yang tidak berduah dan berbunga, juga bagaimana? Juga tanaman pupuk apa untuk mengatasi semut dan cacing, atau hewan yang merusak tanaman? Terima kasih sebelumnya, Pak. Baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya lumayan agak banyak. Jadi, kalau misalnya tanaman berbuah atau berbunga, pembukukannya tadi sama rutin, terangsang tunak dulu, baru terangsang bunga. Tetapi kalau misalnya yang dimaksudnya dengan tanaman buahnya, misalnya buah-buahan, seperti mangga, durian, dan lain-lain, ini cara pembuahannya berbeda. Jadi, kalau tanaman buah, misalnya durian, mau dibuahkan di luar musim, bisa diberi dengan yang penahaman tumbuh, yang kandungan bahan aktifnya Paklobut Raja. Paklobut Raja ini merek bagangnya, kalau yang sering saya gunakan, merek bagang gotar atau putar. Pemakaiannya, tapi harus pas musim kemarau. Jadi, pas musim kemarau, di aplikasikan, sebaiknya kemarau-nya sudah tidak hujan, minima sebulan atau dua bulan. Beli yang merek bagangnya gotar, diambil lima mili, dilarutkan dengan satu liter air, kemudian disiramkan ke bagian akarnya. Nanti, durian tersebut, atau tanaman buah-buah yang lain tersebut, akan berbunga tiga bulan kemudian. Itu dihamat tumbuhnya, sehingga keluar bunga. Karena biasanya terlalu banyak keluar bunganya, bisa juga ini diaplikasikan untuk jambu kristal yang kadar biberlinnya rendah. Setelah keluar bunga, diberi GA3. GA3 ini yang beredar di pasaran, ada yang bagus, berbentuk tablet. Itu merek bagangnya ada Progib, ada Gibro, ada Supergib. Harganya sekitar 15-35 ribu satu butir. Nanti dikubur di dekat akarnya, supaya bunganya tidak rontok. Jadi, nanti menjadi buah. Kemudian, untuk mengatasi semut dan cacing, kalau secara tradisional, bisa menggunakan dengan abu bakar yang diperapian. jadi abu yang bekas perapian, kalau di Sunda ada yang namanya habu, apa ya, kalau ini, pokoknya yang bekas perapian kayu bakar, diambil, nanti direndam dengan air panas, setelah direndam dengan air panas, kemudian disaring, ditambahkan dengan jus bawang merah, 3 suing, ditambahkan, disaring, disiramkan ke media. Itu biasanya semut dan cacing mati. Tetapi kalau misalnya yang merek-merek dagang, bisa dengan curadan, atau dengan insektisida, banyak di toko pertanian. Sudah jelas ya, ibu titik ternyata, ibu titik mudi. Kalau misalnya, masih jelas, bisa langsung bertanya ke Pak Rony, nanti ada nomor HP beliau. Siap, siap. Kemudian dari ibu Iswanto, Pak Rony, saya bertanaman hidroponi. Utamanya penyemayan daun bawang agak susah dan lama. Agar bisa cepat diberi apa ya Pak? Untuk sayuran-sayuran yang lain, tidak ada masalah. Baik, terima kasih ibu Khoyori. Jadi daun bawang ini, yang ibu maksud, mungkin yang dari buji atau dari benih. Ya kalau dari buji atau benih, caranya, ibu siapkan air hangat setengah gelas, kemudian disiapkan juga air dingin yang sudah ditambahkan larutan penyegar B1, 8 ml. Kemudian air hangat tersebut ditambahkan dengan larutan penyegar B1 tadi, setengah gelas-setengah gelas, jadi satu gelas. Nanti jadi hangat-hangat kupu, benih bawangnya dimasukkan ke cairan tadi, kemudian ditutup. biarkan sampai airnya dingin sekitar 3-6 jam. Setelah itu, dikering-anginkan, benihnya tersebut, baru disemai di media yang biasa. Kalau zaman SD dulu, bisa pakai, misalnya, kapas untuk kecantikan, digegerin, dikasih air, nanti digegerin, biasanya tunggu seperti itu. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi tidak? Sepertinya pertanyaannya baru sampai di sini Pak. Seandainya nanti ada Ibu-Ibu mau bertanya lagi, bisa. Kalau misalnya ada pertanyaan untuk konsultasi, bisa menghubungi WA ke WA saya, Bu. Yang tadi misalnya 0852-8122-03x4. 0852-8122-0-004. Pertanyaan konsultasi boleh kapan saja. Terima kasih Pak Rony. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Rony, dan sebagai tanda ucapan terima kasih kami, kami telah menyediakan kenang-kenangan untuk Bapak. Dimohon Bapak tetap tinggal di depan. Kami mohon Ibu Evinovel untuk berkenan, memberikan kenang-kenangan.